Shalom Aleyhim, Bishem Yiswah Hamasyah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Bani Isha Almasih, Terugat Yesus Christ, Bless you all, Yesus Allah yang benar menjamah, memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita akan kembali menjelaskan ya tentang kedua buku ini dengan maksud saudara-saudara bahwa demi kemurahan Allah kami menganggap tidak perlu lagi lah ya Bapak Ibu Saudara memaki-maki pendeta Henry Tandianta. Baik itu dari golongan Nasrani yaitu Katolik, Protestan, Ortodok, Karismatik, Saksi Hufa dan lain-lain. Semua yang Anda tanyakan itu sudah ada di sini ya menginjil ke orang Katolik, ke orang Nasrani ini sudah ada semua ya semua yang Anda tanya-tanyakan itu ada semua di sini ya. Anda mau tanya apa saja ya tentang Alkitab untuk orang-orang Nasrani ya itu sudah ada di sini semua ya menginjil ke orang Nasrani. Jadi Anda nggak perlulah ya maki-maki ya ke pendeta Henry Tand ya Anda itu sesat begini-begitu pertanyaanmu sudah ada di sini beli bukunya Anda akan tepuk jidat semua ini Alkitabia ya. Kepada orang-orang Nasrani, orang Nasrani itu orang yang tidak menyembah Yesus ya dia sembah Bapak, Bapaknya B-nya huruf kecil makanya bukan Yesus ya. Kalau Bapak itu B-nya huruf besar dia Yesus ya karena ini Bapak itu B-nya huruf kecil maka bukan Yesus. Yohanes 8 ayat 44 itu Bapakmu tuh. Nah ya orang-orang Nasrani saya sampaikan lagi sudah ada buku menginjil ke orang Nasrani di sini ada Katolik, Protestan, Ortodok, Karismatik, Saksi Yufa. Ya Anda nggak perlu maki-maki kepada pendeta Henry Tand. Oh Anda sudah tinggal baca aja kok ada semua di sini ya. Semua itu ada, ada, semua ada di sini semua. Ya, ada semua. Ya, silahkan ya. Tuh misalnya menginjil ke orang Katolik ya. Katolik terus nanti apa lagi? Menginjil ke orang, apalagi lah ya. Menginjil ke orang Protestan tuh ya. Bagaimana menginjil ke orang Protestan? Pertanyaan-pertanyaan segala pertanyaan orang Protestan. Protestan itu ada ya toh. Menginjil ke orang Protestan ya toh. Begini-begini, begini-begini ya toh. Kemudian apa yang harus disampaikan kalau ketemu orang Katolik misalnya ya. Harus apa yang disampaikan ketemu sama orang Katolik ya. Terus ya dan lain sebagainya lah. Ini ada banyak, banyak hal di sini ya. Jadi saudara sudah semua dah. Contohnya misalnya nih. Pamer kesembuhan ilahi dibumbui dengan pamer basa roh dan pamer tumpang tangan ngegelidak. Apakah itu Alkitabiah? 100% tidak. Lalu dari mana kok ada juga yang sembuh? Dengan kuasa apa? 100% dengan kuasa iblis. Semua sudah ada jawabannya di sini ya. Semua sudah ada jawabannya. Jadi Anda tinggal baca ini aja. Ini memang untuk menginjil ke orang-orang Nasrani ya. Nasrani itu tidak mau nyembah Yesus ya. Dia nyembah Bapak tapi Bapaknya bukan Yesus. Bapak yang bukan Yesus itu B-nya huruf kecil. Yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis yang jadi Bapakmu itu B-nya huruf kecil. Kalau Anda nyembah Bapak B-nya huruf besar pasti Yesus. Kenapa Anda tidak mau nyembah Yesus? Karena Bapakmu B-nya huruf kecil ya. Ya itu misalnya ke orang itu. Terus ke orang karismatik ya. Menginjil ke orang karismatik ya. Itu Sian itu ya. Apa itu? Kristen karismatik ya. Ciri-cirinya apa saja ada semua itu. Terus apa yang disampaikan kalau ketemu orang karismatik misalnya ya. Apa? Itu ya. Ada banyak ini ya. Alah itu esah. Karismatik kan tidak mengakui alah-esah. Alah tetap teritunggal. Walaupun teriak-teriak. In the name of Yesus Christ. Tapi alahnya tetap Bapak. Ya ingat ya surat-surat yang heboh tuh. Yang heboh ya. Kesembuhan ilahi di mana-mana heboh. Ingat. Pada waktu Anda berkat. Mengakhiri ibadah apa? Bapak. Anda itu penyembah Bapak. Ingat ya. Bapak siapanya? Bapak iblis. Bapakmu B-nya huruf kecil kok. Ya. Misalnya nih. Siapa Allah yang harus disembah zaman Noh? Ayo. Siapa Allah yang harus disembah zaman Noh? Pasti bukan Bapak. Jawabannya sudah ada di sini. Ya. Ya. Oke. Misalnya lagi. Menginjil ke orang saksi Jehova. Nih. Ya. Di sini juga dijelaskan. Ya. Itu ada. Ada. Apa itu. Ciri-ciri saksi Jehova. Ya. Kemudian ada. Apa yang harus disampaikan. Kalau ketemu saksi Jehova. Ya. Ada banyak itu ya. Terus ada. Ada sembilan kebohongan saksi Jehova. Gitu ya. Misalnya ya. Ya. Sudah-sudah ya. Jadi. Sudah ada. Apa yang Anda ingin tanyakan itu sudah ada. Di buku menginjil. Ke Katolik, Protestan, Ortodok, Karismatik. Ya. Saksi Jehova sudah ada. Ya. Jadi dengan ini saya berharap. Anda tidak perlu lah ya. Maki-maki ke pendeta Henry. Maki-maki itu dosa loh. Ya. Maki-maki itu. Maki-maki itu dosa. Baca bukunya. Sudah ada bukunya kok. Ya. Silahkan. Anda yang mau pesan. Tidak mahal bukunya ya. Kedua. Demikian pula ke saudara-saudaraku. Kedar gurun. Menginjil ke orang Kedar gurun. Ya. Ini untuk kalangan sendiri. Anda akan tahu di sini siapa sih yang dimaksud Kedar gurun. Ya. Kedar gurun itu siapa. Ya. Siapa orang Kedar gurun itu. Ya. Siapa orang Kedar gurun itu. Ya. Ya. Jadi supaya Anda tahu siapa sih orang Kedar gurun itu. Oh ada penjelasannya di sini. Ya. Oh ternyata orang Kedar gurun itu. Itu tuh yang dimaksud. Ya. Terus misalnya di sini dijelaskan siapa saja Kedar gurun di Indonesia. Siapa saja. Supaya Anda tahu ya. Tuh ya. Terus istilah-istilah di dalam Kristen Arab itu dijelasin tuh. Istilah-istilah di dalam Kristen Arab. Ya. Jelasin semua di sini ya. Doktrin Kedar gurun. Kadrun. Doktrinnya ini. Doktrin Kedar gurun ya. Dengan Anda memiliki ini maka Anda tahu. Oh Kedar gurun itu itu tuh. Dan ini tidak pernah nyinggung-nyinggung. Keyakinan mereka enggak ada nyinggung-nyinggung. Ya. Kami tanya tolong dijawab. Ini ada segini banyak ya. Ini enggak bisa dijawab oleh mereka ini. Ya. Kalau Anda membeli buku ini maka Anda akan. Wah. Udah enggak bisa apa-apa ya. Anda mau tanya jawab. Mau apa. Mau debat di WL. Mau debat apapun. Anda di atas rata-rata. Menjawab seribu satu pertanyaan Kedar gurun. Terus itu ada nih. Ya. Mereka mau tanya apa saja ada semua di sini nih. Contoh. Contoh nih. Apakah hanya yang percaya Yesus yang bisa masuk surga. Menurut Alkitab ya. Ya. Terus ini di sini. Ada misalnya. Yesus ciptaan apa penciptaan. Ini kan sering ditanyakan oleh mereka tau. Terus ada jawabannya nih. Bisakah membantah Judas Iskariot disalib menggantikan Yesus. Bisa. Mengapa Allah Bapak tidak menolong Yesus ketika Yesus di ini ya. Hal seperti ini ya. Terus hal lain misalnya. Nih. Mengapa Yesus tidak tahu pohon arah tidak berbuah. Kan memang sedang bukan musim buah. Lalu harus menghardik pohon sampai mati. Bukankah menghardik itu dosa. Nah gini kan. Anda harus bisa jawab kayak gini ya. Dijawab ini. Oh iya ya. Baru ngeh. Kadrun. Kadrun. Ya gitu ya. Lucu-lucu sederhana jawabannya ya. Mengapa Yesus tidak tahu hari kiamat gitu kan. Banyak juga. Itu banyak tuh ya. Apakah Yesus seorang tukang kayu. Ya Anda harus bisa jawab kayak gini ya. Misalnya lagi yang agak lucu-lucu ya. Mana ayat ini misalnya nih. Mana ayat suruh nyembah Yesus ya. Karena Anda harus tahu ya. Terus misalnya. Mana ayat Alkitab Yesus Tuhan Allah. Itu juga Anda harus tahu juga. Yang sering ditanyakan oleh mereka ya. Ya secara ya. Jadi kepada Anda yang sering bersentuhan dengan Kedargurun. Kadrun. Beli buku ini. Buku ini Anda di atas rata-rata. Di sini ada lebih dari 200 ya. Mungkin 300 pertanyaan kali ya. Yang ada di sini ya. Dengan memiliki buku ini. Dan buku ini. Ya. Anda ketemu orang Nasrani Anda bisa menginjil. Anda ketemu orang Kedar Anda menginjil. Sudah perlu apa lagi. Anda nggak perlu apa-apa lagi. Anda nggak perlu menghujat-hujat pendidikan. Semua ini jawabannya Alkitabia semua nih. Alkitabia semua. Nggak ada yang tafsir-tafsir. Nggak ada. Ya. Dan tidak ada nyinggung-nyinggung kitab lain. Beda dengan yang di luar sana. Nasrani yang suka debat-debat sama Kedar. Itu kan nyinggung-nyinggung terus tuh. Nyebut-nyebut. Nabinya lah. Nyebut-nyebut kitabnya lah. Nyebut-nyebut agamanya lah. Kalau ini nggak. Nggak ada. Ini semua kebenaran Alkitab. Ketika kebenaran Alkitab dinyatakan. Mereka baru nggak. Oh ternyata. Yang bener itu Alkitab ya. Gitu ya. Ya. Ini menginjil kepada Kedar Gurun. Ini 133 halaman. Yang Kedar Gurun ini. Yang ini 90. Yang menginjil ke orang Nasrani. Pengalaman saya sih. Nasrani lebih galak daripada ini. Nasrani itu lebih tegar tengkok daripada Kedar Gurun. Nasrani itu dikasih tahu. Yaitu karena otaknya sudah dicuci dengan teri tunggal. Lama sekali. Ya untuk bisa tobat lama sekali. Dan sering kalau sudah tobat. Dia kena pasal 2 Petrus 2 ayat 22. Kembali ke dunia lamanya. Seperti anjing kembali ke muntahnya. Babi kembali ke kubangannya. Itu orang-orang Nasrani itu saudara ya. Sudah pernah diinjili. Terus dia balik lagi. Nggak enak. Enakan Nasrani. Boleh merokok. Boleh selingkuh. Boleh punya bini simpenan. Boleh hura-hura. Nasrani itu sesekali beda. Dengan Kedar Gurun. Kalau dia sudah tobat terima Yesus. Dia lebih serius ya. Ya. Dengan ini. Dengan membeli 2 buku ini. Anda sudah di atas rata-rata. Mau ketemu sama orang Nasrani. Atau orang Kedar Gurun. Anda mau di grup WA. Atau mau di apapun juga. Anda di atas rata-rata. Semua. Tinggal Anda ngapalin saja. Kasih tanda-tanda. Nanti kalau ada yang nanya ini. Jawabannya ini. Semuanya di jamin Alkitab ya. Ya sejarah ya. Puji Tuhan. Sampai hari ini. Kami sudah berapa yang kami baptis ya. Totalnya 440. 400 berapa ya. Orang ya. Urutannya itu paling banyak protestan. Kemudian Kedar Gurun. Kemudian baru katolik. Kedar Gurun jumlah orang yang sudah saya baptis. Lebih banyak dari orang katolik. Kedar Gurun kalau tobat itu serius. Tobat tidak akan balik-balik lagi. Demikian pula katolik. Katolik juga kalau sudah tobat tidak akan balik-balik lagi. Dia ala esa ala esa Yesus Kristus. Dia tinggalin itu semua adat-istiadat gerejawi ya. Beda dengan Nasrani. Nasrani ini alot banget. Keras banget ya. Karena cuci otak teritunggalnya itu luar biasa ya. Ya mereka-mereka yang terdiri dari gereja-gereja karismatik. Si karalama rabaraba. Si karalama rabaraba. Lama-lama enak juga. Si juga. Itu juga sulit. Demikian pula dari Kristen-Kristen adat. Gereja-gereja adat di daerah-daerah itu juga sulit sekali ya. Mereka selalu mengandalkan pikiran, otak. Logis atau enggak gitu ya. Tidak mau tunduk kepada kebenaran Alkitabillah. Tidak mau takluk pada kebenaran Allah ya. Mereka mendirikan kebenarannya sendiri ya. Roma 10 hayat 3 ya. Mendirikan kebenarannya sendiri. Ya secara-secara. Jadi silahkan Anda boleh beli buku ini. Kedua buku ini ya. Buku ini untuk kalangan sendiri ya. 90 halaman yang Nasrani. 133 halaman yang kadron ya. Semuanya Alkitabiah. Tidak ada menyinggung-nyinggung sama sekali keyakinan lain. Dan dijamin semua jawaban Alkitabiah. Silahkan hubungi nomor-nomor yang ada. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Supaya dimetraikan kepada yang mendengarkan tayangan ini. Dan tidak perlu lagi menghujat-hujat dan mencacimaki kepada gereja Alkitab Al-Haksa. Kepada pendeta Henry Tandianta. Beli saja bukunya. Semua pertanyaan Anda sudah ada di buku ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.